Intro Nama Julie Estelle mulai dikenal publik berkat perannya dalam film Alexandria. Meski diberkahi para serupawan, nyatanya adik Katie Sharon ini cukup sering menantang dirinya untuk berperan dalam genre yang berbeda. Sebagai pembuktian totalitas, mulai dari peran drama, komedi, hingga aksion telah dicobanya tanpa terbang pilih. Bahkan titel sebagai female fighter juga diberikan padanya berkat konsistensi memainkan peran laga. Apa yang membuatnya selalu tertantang dan ingin mencoba hal baru? Setiap genre itu pastinya punya tantangan yang berbeda-beda. Kalau misalnya kita berbicara film action, pastinya mungkin lebih tantangan secara fisik yang dituntut. Kalau misalnya kayak film komedi, ya pastinya berbeda. Ini adalah film genre yang sangat berbeda. Buat aku lebih banyak belajar komedinya, karena disini aku juga berperan dengan komedian-komedian. Ada Kang Soleh, dan Augie juga orangnya lucu banget. Dan kita ada Pak D. Ribut juga yang komedi consultant. Maksudnya dia juga adalah selama kita reading. Dia juga komedian, ada Mbak Rohana. Jadi suasana di saat kita reading tuh apa ya, udah isinya itu ya apa yang lucu. Dan pada saat kita sama-sama kita bedah skrip dan kita go through scene by scene gitu. Banyak lah hal-hal yang aku pelajarin dan pastinya ya sangat berbeda. Sebagai aku, pastinya kita selalu ingin bisa mengeksplore hal-hal baru, karakter yang baru gitu. Dan mendapat kesempatan untuk mengeranian tokoh cemplon yang dia juga karakternya, Ceritanya kan sangat mengabdi lah sama bosnya dia, yaitu Agung gitu. Dan Agung itu kembarannya Atek disini adalah sosok yang sangat keras dan cukup galak gitu terhadap cemplon. Jadi memang cemplon disini adalah karakter yang cukup tertindas. Tapi buat aku itu apa ya, menjadi warna yang berbeda yang bisa menawarkan. Dalam urusan akting, wanita cantik ini tak perlu diragukan lagi. Namun seperti apakah sisi lain seorang Julie Estelle? Benarkah, meski mampu berperan dalam film laga, ia ternyata sangat takut pada kecoa? Inilah segmen lebih dekat dengan Julie Estelle. Aksion, drama atau comedy? Aduh, susah pilihnya, aku suka semua, cuman berhubung lagi-lagi ateng komedi, komedi. Shower atau basal? Shower. Benrovert atau H. Albert? Extrovert. Paren favorit yang Julie pernah mainkan, show far yang paling oke? Suka semuanya. Main film yang temanya Julie banget tapi gak laris, atau main film yang temanya Julie banget tapi laris? Yang aku banget. Pemiliki nama negara Estelle Julie Estelle Gasnier. Gasnier. Apa sih sebenarnya artinya? Artinya, harus tanya orang tua saya. Cuman Gasnier ya nama papa, pasti nama Prancis. Shower, sudah sama Leonardo Di Caprio gak terlihat. Karena sempat kita melangkapi. Atas siapa? Sempat ketemu waktu itu kebetulan di salah satu festival film, yaitu di Toronto. Dan waktu itu dia juga lagi launching documentary dia. Dan sempat lihat dari jauh sih ketemu kenalan. Enggak, cukup dari jauh aja. Seorang Julie Estelle juga diketahui paling takut sama kecoa. Apa yang bikin takut? Geli, karena waktu itu banyak kejadian sama kecoa. Pokoknya, karena kecoa bisa terbang. Aku berapa kali kecoa sempat terbang ke leher aku dan ke kepala aku. Jadi aku geli banget sama kecoa. Sedikit apa sih sebenarnya? Ngomongin ayah merinding gue. Sedikit apa sih sebenarnya seorang Julie dengan Cathy Ferra? Cathy, selain kakak aku, dia juga seperti sahabat aku sih. Jadi kalau misalnya ditanya sedikit apa yang pasti ya deket banget. Jika kita menjadi ekstri, maka seorang du lestat menjadi seorang? Dokter. Membuat waktu luang atau mencari waktu luang? Membuat waktu luang. Paling sering ditanya soal? Apa ya? Paling sering ditanya sama siapa dulu nih? Sama wartawan atau sama siapa? Beda pertanyaan sama wartawan sama temen. Paling sering ditanya tentang film? Tentang apa ya? Tentang apa ya? Tentang film? Paling sebelum ditanya soal? Aku gak sebelan kok anaknya aku bawa happy aja. Deskripsikan sekarang gitu ya? Deskripsikan, waduh. Bisa dibilang aku orang yang cukup pemalu sih sebetulnya. Dan perfeksionis.